Halo guys, Febri disini. Kali ini saya bakal memasang sebuah pelindung untuk kamera belakang dari HP Realme. Nah, untuk HP Realme yang saya pegang ini adalah Realme Narzo 20 dengan varian warna Victory Blue-nya. Nah, ini dia untuk pelindung kamera untuk Realme Narzo 20-nya. Sekarang kita coba pasang ya untuk pelindung kameranya. Jadi, untuk varian warna dari HP Realme Narzo 20 ini itu ada dua. Ada yang warna Victory Blue sama warna Glory Silver. Cuma kalau saya pribadi sih lebih suka warna Victory Blue-nya ya, lebih kalem. Untuk tampilan dari pelindung kameranya sendiri ini seperti ini. Ada dua varian, ada yang warna hitam sama yang bening ya. Sekarang kita coba pasang. Ini saya buka dulu ya untuk bagian haircase-nya ini. Jadi, yang saya dapatkan sih saat beli pelindung kameranya ini ada tisu ya. Tisu kering dan basahnya untuk pembersih bagian belakang kameranya. Sama pelindung kameranya sih, itu aja. Untuk harganya sendiri ini sangat murah ya, murah-murah ya. Itu harganya di kisaran Rp6.000-Rp15.000 sih. Juga sudah tersedia untuk segala jenis tipe HP, jadi bukan hanya untuk HP Realme Narzo saja. Jadi, untuk semua jenis HP juga bisa digunakan untuk pelindung bagian kameranya ya. Jadi, kalian tuh bisa cari untuk bagian pelindung kameranya sesuai dengan tipe HP kalian. Ini kita bersihkan dulu untuk bagian belakangnya. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang punya HP Realme Narzo 20 ini ya. Bisa tulis di kolom komentar tentang pengalaman kalian saat menggunakan HP ini guys. Nah, buat kalian yang belum tahu spesifikasi singkat dari HP ini, saya akan jelaskan sedikit ya. Realme Narzo 20 ini sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6000 mAh yang sudah sangat awet sih untuk digunakan multitasking seharian, apalagi untuk bermain game. Kalian tidak perlu khawatir untuk baterainya itu cepat habis ya, karena ini sudah sangat awet sih, apalagi untuk bermain game-game seperti Mobile Legends, game PUBG pun kalian tidak perlu khawatir ya. Apalagi untuk chipset yang digunakan, sudah menggunakan chipset Mediatek Helio G85. Itu sudah sangat kencang sih di kelasnya. Apalagi untuk game-game ringan seperti Mobile Legends, PUBG, dan game lainnya itu sudah sangat bagus sih untuk dimainkan di HP ini. Untuk kameranya sendiri, HP ini memiliki kamera utama sebesar 48MP, untuk hasilnya pun sangat jernih, sangat terang. Untuk di kondisi gelap pun sudah cukup baik untuk hasilnya. HP ini juga sudah support fast charging sebesar 18W guys. Nah, pada waktu menggunakan pelindung lensa kamera dengan tidak menggunakan pelindung lensa kameranya sih sama saja ya. Cuma ya itu guys, lebih aman untuk menggunakan pelindung lensa kameranya ya. Karena ya saat terkena benturan pun bisa lebih terjaga untuk bagian kameranya, tidak akan lecet atau rusak ya. Karena sudah ada pelindungnya. Mungkin ada teman-teman juga yang bertanya, Bang, untuk hasil videonya atau fotonya gimana sih saat sudah menggunakan pelindung kameranya? Apakah ngeblur atau mungkin untuk mode fokusnya agak susah? Atau gimana bang? Nah, untuk penggunaan saya sendiri ya, untuk perekaman video sih biasa saja ya. Ini untuk hasilnya juga masih tetap bagus, walaupun sudah menggunakan pelindung kamera. Untuk ngeblur sih enggak ya, cuma untuk mode fokusnya mungkin agak sedikit berkurang guys. Itu sih menurutku ya. Tapi untuk hasil yang diberikan, atau hasil dari jepretan kamera hape ini sih, ya sama aja sih. Sama-sama bagus, walaupun tidak menggunakan pelindung kamera, ataupun menggunakan pelindung kamera, hasilnya sama saja, sama-sama bagus. Untuk model dari HP Realme Narzo 20 ini, itu hampir mirip dengan HP Realme C12, C25, C25Y, C15, Realme Narzo 30, sama Realme C21Y guys. Jadi untuk tampilan dari modelnya itu hampir sama, cuma tata letak untuk kameranya mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi dari segi model sih, sudah sama, hampir sama persis sih. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan sedia juga di channel Sederhanaku ini. Jangan lupa di subscribe, dan juga di like ya. Thank you. Terima kasih sudah menonton!